selamat menikmati selamat menikmati present miss iffadeya sikmiss ashifa present miss ananda sekalian sebelum kita membahas pelajaran kita hari ini silahkan ananda siapkan buku catatannya mencatat materi yang akan kita pelajari hari ini 1, 2, 3, action go di pertemuan sebelumnya kita sudah masuk di chapter 9 bab 9 let's go to the lake ayo kita pergi ke danau nah sekarang kita masuk di part B bagian B speaking speaking artinya berbicara ada pun yang akan kita bahas hari ini adalah use the expressions to ask someone to invite someone to go to a particular place ada pun artinya yaitu kita akan membahas tentang menggunakan ekspresi meminta seseorang untuk mengundang seseorang pergi ke suatu tempat tertentu right now nah sekarang practice this conversation praktekkan percakapan ini number one nomor satu let's go to the village let's go to the village ayo kita pergi ke desa alright baiklah picture two gambar kedua let's go to the city let's go to the city ayo kita pergi ke kota oke oke picture three gambar ketiga let's go to the beach let's go to the beach ayo kita pergi ke pantai sewer tentu picture four gambar keempat let's go to the sea let's go to the sea ayo kita pergi ke laut sewer tentu picture five gambar kelima let's go to the river let's go to the river ayo kita pergi ke sungai oke oke picture six gambar keenam let's go to the lake let's go to the lake ayo kita pergi ke danau alright baiklah picture seven let's go to the mountain ayo kita pergi ke gunung alright baiklah picture eight gambar ke delapan let's go to the forest ayo kita pergi ke hutan sewer tentu picture nine gambar ke sembilan let's go to the park let's go to the park ayo kita pergi ke taman oke oke ananda sekalian adapun ekspresi mengundang seseorang pergi ke tempat tertentu rumusnya adalah let's tambah verb one contohnya let's go to nah sedangkan ekspresi merespon dengan baik yaitu dijawab dengan oke atau alright nah jika seseorang mengundangmu tetapi kamu tidak bisa melakukannya maka kamu menjawab i'm sorry tambah reasons reasons artinya alasan contohnya i'm sorry i have many things to do artinya saya minta maaf saya punya banyak pekerjaan ananda sekalian itulah tadi pembelajaran kita hari ini jika ada yang belum kamu pahami silahkan bertanya i think that is all for our lesson today thank you for attention see you next video keep health stay at home and don't forget to using a mask wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati